Pandemi memang melandai, rumah sakit semakin lenggang, aktivitas perniagaan perlahan-lahan berjalan normal. Seiring dengan berkurangnya kasus COVID-19, banyak pihak mengklaim bahwa Indonesia sudah sembuh. Namun benarkah, mereka yang terdampak pandemi telah pulih kembali sepenuhnya. Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang makin masuk ke jurang kemiskinan akut, aksi Cepatanggap Malang menggelar operasi pangan murah bagi masyarakat prasejahtera. Kali ini, ACT Malang hadir di pondok pesantren Tolabi, Kuring, Kenungkandang, Malang. Operasi pangan murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, dan kebutuhan lainnya. Masyarakat yang datang mendapatkan kupon sesuai kriteria penerima manfaat dan membayar hanya 50 persen dari harga total sembako. Alhamdulillah, operasi pangan murah ini telah berjalan atas izin Allah Ta'ala dan dukungan terbaik sahabat termawat. Operasi pangan murah menargetkan distribusi untuk 1 juta keluarga prasejahtera. Mari sahabat, kita bergerak dalam aksi kemadusiaan ini sebagai upaya menghadirkan solusi atas kemiskinan bangsa. Dari Balang, Saipul Anam melaporkan untuk AJT TV.